Kain Ungu Tua Dari emas, kain Ungu Tua, dan kain Ungu Muda, kain Kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Mereka menempa emas papan dan dipotong-potongnya lah itu menjadi benang emas untuk dipakankan pada kain Ungu Tua, pada kain Ungu Muda, pada kain Kirmizi, dan pada lenan halus buatan seorang ahli. Dibuat merekalah tutup bahu pada baju efot itu yang disambung kepadanya di kedua ujungnya lah baju efot itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efot itu adalah seiras dan sama buatannya dengan baju efot itu, yakni dari emas, kain Ungu Tua, kain Ungu Muda, kain Kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dikerjakan merekalah permata krisopras, yakni dililit dengan ikat emas, diukirkan padanya nama para anak Israel yang diukirkan seperti meterai. Ditaruhnya lah itu kepada kedua tutup bahu baju efot sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnya lah tutup dada buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efot, yakni dari emas, kain Ungu Tua, kain Ungu Muda, kain Kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Empat persegi dibuatnya itu, lipat dua dibuat mereka tutup dada itu, sejengkal panjangnya, dan sejengkal lebarnya. Ditata merekalah itu dengan empat jajar permata. Permata yaspis merah, krisolit, malakit, itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua, permata batu darah, lazurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga, permata ambar, akik, kecubung. Jajar yang keempat, permata pirus, krisopras, dan nefrit. Dililit dengan ikat emas, demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu adalah dua belas banyaknya. Dan pada tiap-tiap permata, ada diukirkan seperti meterai, nama salah satu suku dari yang dua belas itu. Juga dibuat merekalah untuk tutup dada itu untai berpilin yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. Dibuat merekalah, dua ikat emas, dan dua gelang emas, dan kedua gelang itu dipasang pada kedua ujung tutup dada. Dipasang merekalah, kedua untai emas yang berjalin itu pada kedua gelang itu di ujung tutup dada. Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu dipasang merekalah pada kedua ikat emas itu. Demikianlah dipasang pada tutup bahu baju ephod disebelah depannya. Dibuat merekalah dua gelang emas, dan dibubuh pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirnya yang sebelah dalam yang berhadapan dengan baju ephod. Juga dibuat merekalah dua gelang emas, dan dipasang pada kedua tutup bahu baju ephod, di sebelah bawah pada bagian depan, dekat ke tempat persambungannya di sebelah atas sabuk baju ephod. Kemudian diikatkan merekalah tutup dada itu dengan gelangnya kepada gelang baju ephod dengan memakai tali ungu tua, sehingga tetap di atas sabuk baju ephod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju ephod, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnyalah gamis baju ephod, buatan tukang tenun dari kain ungu tua seluruhnya. Leher gamis itu di tengah-tengahnya seperti leher baju zirah. Lehernya itu mempunyai pinggir sekelilingnya supaya jangan koyak. Dibuat merekalah pada ujung gamis itu buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi yang dipintal benangnya. Dibuat merekalah giring-giring dari emas murni, dan ditaruhlah giring-giring itu di antara buah delima. Pada ujung gamis itu berselang-seling di antara buah delima itu, sehingga satu giring-giring dan satu buah delima selalu berselang-seling pada sekeliling ujung gamis yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuat merekalah kemeja dari lenan halus, buatan tukang tenun untuk harum dan anak-anaknya, serban dari lenan halus, destar yang indah dari lenan halus, celana lenan dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan ikat pinggang dari lenan halus yang dipintal benangnya, kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi, dari tenunan yang berwarna-warna seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuat merekalah patang jamang yang kudus dari emas murni, dan pada jamang itu dituliskan tulisan diukirkan seperti meterai, kudus bagi Tuhan. Dipasang merekalah pada patam itu, tali ungu tua untuk mengikatkan patam itu pada serbannya, di sebelah atas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah mereka melakukannya. Dibawah merekalah kemah suci itu kepada Musa, yakni kemah dengan segala perabotannya, kaitannya, papannya, kayu lintangnya, tiangnya, dan alasnya, tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, tudung dari kulit lumba-lumba, tabir penudung, tabut hukum Allah dengan kayu-kayu pengusungnya, dan tutup pendamaian, meja, segala perkakasnya, dan roti sajian, kandil dari emas murni, lampu-lampunya, lampu yang harus teratur diatasnya, dan segala perkakasnya, minyak untuk penerangan, mezbah dari emas, minyak urapan, ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu kemah, mezbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, kayu-kayu pengusungnya, dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya dan alasnya, dan tirai untuk pintu gerbang pelataran, talinya dan patoknya, segala perkakas untuk pekerjaan mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus, pakaian kudus untuk imam harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah, mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari dari Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku, Ya Allah. Kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu, aku akan berlindung. Sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku. Mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Sela. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia. Yang giginya laksana tombak dan panah. Dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, Ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku. Ditundukannya jiwaku. Mereka menggali lobang di depanku. Tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Sela. Hatiku siap, Ya Allah. Hatiku siap. Aku mau menyanyi. Aku mau bermasmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, Ya Tuhan. Aku mau bermasmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebakasi setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, Ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Dan siapa benci kepada teguran akan mati. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan. Lebih-lebih hati anak manusia. Si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Maka Yesus memanggil ke dua belas muridnya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau dua halai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, Keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Herodes, Raja Wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Bethsaida sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam datanglah ke dua belas muridnya kepadanya dan berkata, Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, Kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, Yang ada pada kami tidak lebih daripada lima roti dan dua ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. sebab di situ ada kira-kira lima ribu orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok. Kira-kira lima puluh orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil lima roti dan dua ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak dua belas bakul. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, Kata orang banyak, Siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan, bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, Menurut kamu, Siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku, dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelar dalam kemuliaannya, dan dalam kemuliaan Bapak dan malaikat-malaikat kudus. Kira-kira delapan hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Jakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah, dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang tiga kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, Guru, aku memohon supaya kau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia, dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus, Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu, dan sabar terhadap kamu, bawa anak itu kemari. Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah, dan menggoncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegoro jahat itu dengan keras, dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu, karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran, karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka. Sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Maka timbulah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, ia mengambil seorang anak kecil, dan menempatkannya di sampingnya, dan berkata kepada mereka, Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Yohanes berkata, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Yesus berkata kepadanya, Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahuli dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria, untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu, Jakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau, supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada seorang lain, Ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapaku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau, pergilah, dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, Aku akan mengikut engkau, Tuhan. Tetapi, izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluarga ku. Tetapi Yesus berkata, Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman, dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman, akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh, pernah dikatakan di dalam suatu nas. Dan Allah berhenti pada hari ketujuh, dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas, bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu, tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab, andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi, masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh, bagi umat Allah. Sebab, barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh, karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab, firman Allah hidup, dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi, dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu mahluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang, dan terbuka di depan mata dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih kerunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih kerunia, untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. dan menemukan kita pada waktunya. dan menemukan kita dengan penuh ke temrahPlus.